Saya bukan personil Stinky lagi kenapa saya emosi diganggu-ganggu gitu maksudnya gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di warung Kondre Ini kebanggaan juga buat saya nih warung Kondre datangin teman-teman media Mudah-mudahan bisa dibantu dikasih tau saudara-saudara yang lain Mau makan apa ini? Saya mau jawab apa? Pertama, kedua sudah dilayangkan ke Pak Haji gimana? Saya menanggapinya sebetulnya gini Kan sudah ditanggapi sama Stinky Stinky sudah jelas jawabnya secara detail, lengkap, keren banget tuh jawabannya Irwan Ya semua sudah terjawab, apalagi harus dijelasin Gitu, ya sudah, clear Tapi soal larangan membawakan lagu, mungkin gak terus Dilarangnya kenapa? Karena merasa yang menciptakan itu sang penciptanya Dan dia tidak menerima royalti Menerima dong, kan sudah dikasih tau sama Stinky Stinky bayar, royalti jalan terus Itu album Stinky yang dari awal sampai sekarang Penjualannya, ataupun misalnya ring backtonenya dan lain sebagainya Dan tetap dapet, sampai sekarang Jadi kalau dibilang gak terima royalti, bohong itu Terima Terus apa emosi dilarang? Tadi membawakan sebuah lagu Stinky, terutama lagu mungkin Dan sama tutup dirimu tuh Apakah sudah ada Nih, yang pertama Saya udah gak di Stinky Jadi, saya juga bingung Kenapa saya disomasi Kenapa saya dilarang Kan saya udah bukan personil Stinky Terus manggung juga udah jarang Gak pernah Teman-teman tau sendiri Kerjaan saya komandan Kerjaan saya bercanda Kapan saya manggungnya Terus kalaupun manggung Kemarin itu saya bikin ATF Andre Taulani and Friends Itu juga baru manggung dua kali Kalaupun memang dianggap saya menyanyikan lagu mungkin Saya sudah bayar Pihak manajemen sudah membayar ke event organizer Sesuai undang-undang Dan saya mengikuti aturan mainnya Jadi saya gak sembarangan Saya bukan maling Saya bukan lancang Semua Saya sudah mengikuti aturan Dan pihak event organizer pun Sudah membayarkan Hak pencipta tersebut Melalui LMKN Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Begitu juga LMK Dan lain sebagainya Jadi Saya heran kenapa saya Masih disomasi Masih dilan Dan lain sebagainya Orang saya sudah mengikuti undang-undang kok Gitu Jadi ya Sudah Apalagi Atau royaltinya gak sesuai sama kesepakatan Atau seperti apa sih Pak Aji mungkin Royalti apaan Yang dibayarkan mungkin gak sesuai sama kesepakatan Atau seperti apaan ya Royalti gak sesuai kesepakatan yang mana Kalau royalti lagu Yang dari label Itu semua sudah ada standarisasinya Semua dia sudah terima dari dulu Kalau memang mau komplain dari dulu dong Kan dia sudah terima semua royaltinya Masa baru komplain sekarang Kalau memang ada keberatan nilai dan segala macam Kan dia sudah tanda tangan Kalau memang mau keberatan dari awal sebelum tanda tangan Ini soal royalti ya Tapi kalau soal apa kesepakatan apa tadi yang Mbak bilang Misalnya mungkin ada yang bisa dikesepakatan atau seperti apa Sipagi Kesepakatan apa dulu maksudnya Misalnya gak boleh bawain lagunya atau seperti apa dari awal Gak boleh bawain lagunya Maksudnya gimana Kan gini Di undang-undang ada ya Teman-teman juga udah tau ya Kalau disitu dijelaskan bahwa Saya bawa Itu handphone diangkat dulu deh Bungunya gak enak Ketong-tong Kayak pake lagu mungkin kan dong Biar dapet stinkingnya Boyalti Gimana ya Nih Nah ini saya sampai capture nih Ada di undang-undang nih ya Saya bacain aja ya Boleh ya Saya gak bisa baca lagi Ini ya Ini saya capture nih Pasal 3 ayat 1 PP nomor 56 tahun 2021 Tentang pengelolaan royalti hak cita lagu Atau musik menyatakan Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial Lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik Yang bersifat komersial Dengan membayar royalti atau imbalan kepada pecipta Betul harus bayar kepada pecipta Atau pemegang hak cita Terkait melalui LMKN Ini ada semua disini Terus Maka berdasarkan ketentuan tersebut Jika memang benar Pihak Ben Stinky dan Andrew Taulani Telah membayar royalti kepada pencipta lagu Mungkin kan Somasi yang dilayangkan perlu dikaji ulang Apa alasan dibalik somasi tersebut Mengingat semua kewajiban royalti dan hak-hak pencipta sudah dibayarkan Nah itu udah jelas Apalagi coba yang salah Jadi komunikasi sama Andang selama ini tidak berbeda? Komunikasi memang jarang saya sama Andang Udah lama banget ya Karena saya sibuk Andang sibuk Jadi ya komunikasi sebatas Ketika ada pertemuan aja gitu Kalau enggak itu ya enggak ada Masih hubungan baik enggak sih Pak Ji sebenarnya Pak Ji? Baik Hubungan personal? Baik Saya sama personal Stinky yang lain baik gitu Terus Saya sudah lama mengundurkan diri dari Stinky Makanya heran kenapa saya yang diutak utik sih Kalau mau rusak utik Pak Stinky dong Nah saya kan enggak ngapa-ngapain Saya bukan personil Stinky lagi Kenapa saya mesti diganggu-ganggu gitu maksudnya Pak Ji Stinky kan kemarin Mas Iroh tetap bilang Udah bayar ke si Andang Ada pembayaran direct Kalau ada ATF sendiri Pernah enggak sih bayar performing rate secara Enggak Karena kalau direct itu tidak ada aturannya Jadi itu sifatnya kebijakan aja Tidak ada aturan yang diatur dalam undang-undang Itu sifatnya kayak Apa namanya Ya pertemanan aja deh gitu Dan nilainya pun tidak ada angka mutlak harus berapa gitu Itu sesuai Apa namanya bilangnya Kebijakan Kebijaksanaan lah gitu Jadi enggak ada angka mutlak Sekian harus sekian harus sekian Enggak ada Itu suka-suka orang yang ngasih Enggak ngasih pun juga enggak apa-apa Tapi ketika ATF Manggung gitu Pendari sendiri pernah minta enggak sih ke Pak Ji Enggak Enggak ada Enggak ada omongan langsung gitu Enggak Enggak ada Enggak ada Pak Ji isi somasi yang kedua sudah tahu belum Pak Ji Belum Apa tuh Itu yang pertama digugat Ganti rupiah royalti 35M Dan yang kedua harus meminta maaf di 20 media Baik itu online Televisi dan data Itu menanggapinya gimana Pak Ji Menurut somasi kedua isu kemarin Saya menanggap ini gimana Terkait di minta ganti rugi royalti 35M Iya makanya ganti ruginya untuk apa Emang saya ngapain Katanya itu tidak dibayar Cuma dibayar sejak tahun 2002-2003 Buktinya ada Iya Nah kalau buktinya enggak ada Datanya mana Jangan asal ngomong nuntut Ingin nuntut itu buktinya enggak ada Semua pembayaran itu jelas Hendang, Irwan Siapapun yang menciptakan lagu Distingki Itu sudah tanda tangan Bahwa akan ada Pembayaran royalti Coba tanya mereka deh Kontraknya mereka nyimpen kok Dan itu pasti sudah dibayarkan Setiap Setiap Bahkan saya sendiri nih Irwan tuh baik loh Irwan tuh selalu ngurusin sampai sekarang Soal KCI Royalti Walaupun nilainya enggak besar Saya pun masih dapat Jujur aja Ji Ngomong Ji ini royalti Dari album Distingki Karena dia tahu Pada waktu Tanda tangan kontrak album Distingki Saya masih ada di situ Artinya sampai sekarang Hak saya pun masih dapat Walaupun nilainya enggak besar ya Artinya apa satu Royalti itu tetap dibayarkan Kedua saya berterima kasih Sama Irwan Masih mau ngurusin loh Bukan cuma saya mungkin Endang juga dapat gitu Yaudah jadi mau apa lagi Terus dituntut Dituntut-tuntut sampai berapa Apa urusannya Dasar hukumnya apa Datanya Itu aja sih Saya diem aja Apaan sih Urusan apa Makanya itu Pak Haji Nanggepinya dengan bercanda Lewat itu kemarin ya Saya enggak nanggepin Yang dimana Yang bercanda mana Yang di piano Tiano Tiano kenapa sih Piano kenapa kalau saya main piano Salah saya main piano Terus kalau Back soundnya mungkin enggak Iya kan Kalau Instagram Siapapun mau pakai back sound lagu apapun Boleh kan Boleh Mau saya pakai lagu Indonesia Raya kek Mau lagu siapa kan boleh Di Instagram ada kan Dan itu Instagram bayar loh Jadi kalau saya pakai lagu mungkin enggak Nanti Instagram bayar tuh Ke pencipta lagu Hendang meiruan dapat lagi Terima kasih mas saya Saya pakai background itu Ketika suamasi Sudah mencoba hubungi Hendang mengasuh atau gimana Enggak Enggak ada Mau ngapain saya hubungi Orang saya enggak salah Tapi setelah suamasi Mas Kita mau bawain Tergantung job Kalau jobnya ada Ya saya manggung Kalau enggak ada job Ya enggak apa Kan job saya sekarang Utama saya kan komandan Ngurusin rakyat Indonesia Yang mau lapor ke saya Ini Pak kan tetap pakai ya Tetap nyanyi lagu mungkin kah ya Pak Bagaimana Tetap nyanyi lagu mungkin kah ya Pak Kayaknya enggak mungkin Kayaknya enggak mungkin Masih banyak lagu-lagu lain Yang masih bisa Apa namanya Dibawakan Kewajiban membayar kepada pecipta Udah jelas lah Teman-teman udah tau Dan persoalan begini kan Ini bukan persoalan baru Udah banyak kemarin-kemarin Teman-teman Bermasalah soal ini Kan semua sudah ada di undang-undang Baca deh undang-undang Sudah jelas Udah dibayarkan sama pihak I.O Ke LMKN Ke LMK Badan-badan yang memang Kompeten mengurusin dunia Nah kalau memang teman-teman Merasa Pendapatannya kurang layak Dan lain sebagainya Ya ayo itu diperjuangkan Sama-sama Agar bisa dirubah Mungkin regulasinya Nilainya Itu diperjuangkan Sampai Mendapatkan kesepakatan Oke angka sekian loh Yang pantas Didapatkan Baru tuangkan ke dalam undang-undang Diresmikan oleh negara Mengikuti Itu Harusnya begitu langkahnya Kalau cuma teriak sana Teriak sini Sementara undang-undang Yang ada sekarang Sudah ada Standarisasinya Kan kita semua mengikut Kepada itu Itu Jadi menurut saya Harusnya Bukannya Melarang-melarang Tapi coba deh Komunikasi dengan Lembaga-lembaga Yang telah menetapkan Undang-undang tersebut Tapi Paji sendiri Sudah menerima Belum sih Informasi itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih